Intro Bupati Cilacap Tato Soeharto Pamuji membuka sosialisasi dedalikalisasi yang diikuti kurang lebih 500 santri di Pondok Pusantren Tris Sukses di Tritih Kulon, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam acara yang digelar pada 28 Juli tersebut, Tato berpesan agar santri memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai media dakwah. Selain itu, santri harus menjadi Pancasilais dan memiliki nasionalisme yang tinggi. Ia juga berpesan agar para santri tidak menyebar kebencian kepada negara serta menolak berbagai bentuk radikalisme atas nama agama maupun ideologi anti-Pancasila. Berikut pernyataannya. Siang hari ini kita bisa menghadiri acara pembinaan dan penyuluan kepada siswa-siswi santri Pondok Pusantren Tris Sukses Kedik Kulon oleh Trit Rimas Olajata. Saya menyambut baik, menyambut baik kegiatan ini. Nah, di sini saya terima kasih. Tadi ketika lagu Indonesia ayat dihanyikan, kita dengarkan semuanya hending. Ketika ayat suci Al-Qur'an dibaca, semuanya hending. Berarti kita rasa nasionalisme sudah di pesan kredisi lainnya, di tulis sukses ini sudah tertanam. Dan sudah terbiasakan di sini, kalau ada ayat-ayat suci Al-Qur'an dibaca tadi, semuanya hending. Berarti kan, inilah salah satu, kalau bukan kita seorang muslim yang menghormati Al-Qur'an itu siapa? setelah ini. Terima kasih. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton. Terima kasih. Terima kasih.